Intro 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 Selamat malam, Filsen, di rumah dan penonton di studio Kita akan kembali lagi di Go Kill, yuk go kill! Go Kill! Intro Masih bareng saya, Surya Dan hari ini kita akan melihat talenta-talenta Luar biasa, daripada nganggur Di rumah gak ada yang ngajakin keluar Cuma liat instastory, mendingan gabung Sama kita disini, karena total hadiah Adalah 10 juta rupiah Nanti kita akan lihat performer-performer Atau penampil-penampil yang akan di-vote oleh para Juri dan juga voter di studio Dan sudah ada juri kita yang luar biasa Komeng Orang yang ngomong gue mah dengerin Assalamualaikum Saya udah lagi Bentar pak ya Oh ada lagi, ada tamu pak Saya udah telepon masak Saya udah telepon Oh tamunya, janjian Janjian Apa dari mana? Saya dari Karang Tarun Bapak bukan dari gunung Apa kenapa? Saya dari gunung Ansurya nongolnya di atas kong Tidak selamat dari Tunggu tangan ke juri kita ini Dada selamat komeng Oke Udah yuk Udah yuk Udah yuk Mau kemana? Itu tadi ngajak kemana? Enggak ini kita mau lihat performer Peserta-peserta hari ini Bakatnya luar biasa pak Bisa meniru ratusan suara Suara apa aja itu Mungkinkah dia bisa meniru suara Bang Komeng? Waduh Atau bisa meniru suara Mak saya? Bahkan dia aja gak kenal kayaknya Mak saya Nah itu Langsung aja Ini dia Christo Immanuel Halo gokil, nama gue Christo Immanuel Gue keahliannya ada di bidang Tarik suara Motivasi gue untuk ikut program gokil ini Gue tuh mau mencoba sesuatu yang baru Jadi salah satu resolusi gue tahun 2020 adalah Mencoba sesuatu yang baru Dan ini saat Kau ada program gokil kayak Wah boleh dicoba gitu Kalo misalnya menang Hadiahnya dipake untuk apa Jadi Hobi gue itu adalah nabung Mungkin memang aneh Tapi memang itu hobi gue Jadi uangnya akan gue tabung Kalo engga Ya Akan diberikan ke Keluarga I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready Hey Patrick Have you seen Gary? Oh I don't know Spongebob How about Squidward? Oh Spongebob Oh Patrick Shut up I gotta go to sleep With the Krusty Krab Formula I'm gonna rule the world Money Oh boy My name is Mickey Mouse And welcome to the Mickey Mouse Clubhouse Uh huh Have you seen Minnie? Oh hi I'm Minnie Mouse I'm Mickey Mouse's best friend Wah 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 Ruby snack, oh Scoop, I'm scared, oh zoink, eh, what's up doc? You are despicable, thank you. Selain, thank you. Selain Cartoon International, gue juga suka niruin karakter-karakter atau toko nasional di Indonesia. Kita coba ya. Sahabat-sahabatku yang super. Eh, 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 jika anda semua ingin menjadi orang yang sukses, saya terdistract ya, tapi tak apa. Maka anda harus berpikir positif. Gini, gue, gue masak sama. Lu, tapi, if you have a problem with me, lu ngomong sama gue. Ya, jadi semuanya, kalau semuanya di sini berbahagia ya, saya yakin sekali kita semua di sini bisa bersemangat. Begitu ya, semuanya pemuda dan pemudi Indonesia. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Kalau kita di sini semua bahagia tapi gak ada yang kerja, gak ada yang selesai gitu. Sudah. Kalau semuanya bertengkar dan marah-marah, udah ada yang selesai. Jadi, pesan terakhir saya, itu semua harus kerja tapi juga harus dengan hati yang damai. Ya, terima kasih. Christo Marvel luar biasa. Silahkan Christo. Jadi, bukan hanya kartun-kartun aja, dia juga bisa menirukan tokoh-tokoh di Indonesia. Wah, luar biasa itu baru-baru. Saya bisa juga ngendurin. Terlihat dari luar apa? Ya. Wow. Pet. Limba. Betul. Hebat. Mirip banget. Logasnya mirip banget. Oke, berarti Christo ini ngulik dari semua kartun-kartun itu. Emang seneng nyamain-nyamain suara. Iya. Jadi, dulu hobinya tuh memang nonton kartun, terus nonton film. Terus awalnya cuma suka sama kartun dan film itu, terus sama-lama tertarik kok kayaknya lucu kalau bisa niruin suara mereka gitu. Nih coba siruin ya. Siruin pak. Kita main. Kita main. Lu mau ngajak main mulu. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Sini. Hmm. Kita akan lihat lu nih. Nih. Pak Sur jadi apa nih? Saya jadi apa? Ini ternyata dulu. Stop. Stop. Mbak. Oh. Yang kedua, Ibni. Ibni. Ibni jadi siapa? Wah. Jadi rusak TV-nya. Oh gua Kak Ros. Tahu? Kak Ros. Tahu lah. Aku tahu. Anjas. Oh Anjas. Enja. Hahaha. Lu literan penyok. Hahahaha. Hahahaha. Gak ada. Literan. Buat nambah-nambahin itu timbangan. Literan penyok. Victor. Huh? Presto dulu. Presto. H Begini beda lho. Christo. Beda, beda, beda. Christo? Christo. Ya aku juga bisa dia mah. Bebek. Donald. Donald bebok. Bebek. Bebek. Bebek gitu. Iya, Donald bebek. Dede, suara apa ini? Suara. Kamu bisa keretanya seruk. Iya, pilihan. Ih. Dua. Banyak banget nih. Dua. Ini yang dini aja. Dua. Tenang aja. Oke. Apaan ini? Gak datang. Ceritanya nih. Ceritanya pak. Semua gue berlagi di rumah. Di sini pak. Di sini. Karus. Karus dirumah. Mario Teguh sama Shinchan. Udah ngobrolnya berdua. Apa ini ngobrol berdua. Oh lagi kita mau. Baru ada yang datang. Datang nih. Mario Teguh dulu. Sobatku yang super. Wah. Yang lain gak doyan tuh? Gak mesti itu ya. Aduh. Asri. Saya ingin memberitahukan. Bahwa. Shinchan. Iya, Shinchan. 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 Mau ngakhirin warnanya orang kamu. Iya, bapak. Iya, bapak. Iya, Mario Teguh. Aku nunggu temen aku. Temen aku. Karus. Karus kok gak dateng-dateng ya. Karus dateng. Hai, Shinchan. Iya. Kau lihat. Pak Mario Teguh pun. Bentar dulu ya. Panggil dulu. Ada apa? Pak Mario Teguh. Kak Ros mau bercurhat. Bercurhat tentang apa? Tentang Spongebob. Oh, entah. Saya panggilin dulu ya. Habis makan gado-gado. Dateng Spongebob. Dateng Spongebob. Teng-teng-teng-teng. Teng-teng-teng-teng. Ada yang memanggil aku. Gak agak hendam. Ada aku akan mencariiku. Jadi gini. Si Karus nyerin Spongebob. Gak tau dia mau kemana. Dateng Bebek Pak Selamet. Donald Bebek. Donald Bebek. Hehehe. Donald Duck. Hehehe. Hehehe. Apakah kamu sudah melihat. Gue gak pernah nonton begitu. Sebelum-belum. Lo usrah lo. Gini dong usrah. Aku mengerayu kamu. Apa bedanya kamu sama lukisan? Hmm. Tak tahu pun. Masa tak tahu. Kalau lukisan makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Baik silahkan komentarnya. Bapak Dede. Sebenernya butuh waktu belajar yang cukup lama sebenernya ya kan. Ya ya. Jadi emang bener-bener harus dipahami karakter seseorang. Dia baru bisa memperagakannya. Menurut saya ini gokil banget. Boleh tepuk tanya dong. Luar biasa. Untuk observasi. Tonnya kayak gimana. Waktunya Kristo banyak luang juga ya. Pak Komeng silap. Menurut anda tentang. Enggak usah dipelonton. Menurut anda tentang bakatnya Kristo. Menurutkan banyak suara. Ya apa ya. Saya dulu tahu. Yang banyak suara itu Mas Butet. Mas Butet iya betul. Kertarjasa. Kertarjasa. Mas Butet jasara harja. Beda. Kertarjasa. Mas Butet. Kertarjasa. Anaknya Pak Bagong. Kakaknya Mas Jaduk almarhum. Iya. Itu Butet tau. Betul. Betul. Banyak memang saya pernah mener. Tapi memang. Cukup sulit. Hmm. Mempelajari suara orang. Hmm. Sekarang menurut Neng Ifni gimana? Gerataan. Hmm. Keren banget. Tapi Kak Suri juga bisa kan. Enggak. Enggak bisa. Oh tadi. Jangan ngasih PR ke orang dong. Enggak bisa. Oke terima kasih banyak juri luar biasa ya. Oke. Kristo sudah banyak sekali menirukan suara-suara dari tokoh kartun sampai karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Bakatnya sudah terlihat dan silahkan voters yang ada di studio serta juri langsung vote apakah Kristo mendapatkan go atau kill. Silahkan vote-nya kita mulai dari sekarang. Sekarang kita akan membuka hasil votingnya Kristo dari teman-teman yang ada di studio, voters yang ada di studio dan juga dewan juri. Dan langsung saja hasilnya apakah go atau kill. Hasilnya adalah. Wow. Boyang. Go! 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 Kristo mendapatkan go berarti dia maju selangkah untuk dapetin 10 juta rupiah. Terima kasih Kristo silahkan tunggu performa selanjutnya. Terima kasih banyak. Masih banyak. Iya tos lagi kayak enak motor lu tos-tosan mulu. Ada lagi? Masih banyak pak? Masih banyak pak. Wah. Eh lu bercanda mulu. Enggak pak ini. Bapak lagi ngajar. Baik. Boik. Ada nih peserta berikutnya nih. Saudara-saudaraku. Gak bisa. Peserta malam ini adalah seorang wanita yang memainkan alat musik dengan menggunakan hidung. Wow. Apakah gitar? Waduh. Kaperak. Habis. Habis pak. Habis pak. Habis. Ini yang peserta rakit Kania Albaga. Halo nama gue Kania Albaga dan gue dari Depok. Btw kehalian gue itu adalah bermain musik dengan cara yang unik kali ya. Motivasi aku mengikuti program gokil net ini adalah pastinya aku pengen banget untuk bisa jadi inspirasi teman-teman di luar sana. Teman-teman juga semakin semangat untuk berkarya dengan cara teman-teman masing-masing. Terus lebih produktif bisa cari sesuatu hal yang baru. Kalo gue menang gue akan tabu buang gue untuk jalan-jalan. Karena gue suka traveling plus gue pengen apa ya bikin sesuatu hal yang baru lagi. Lagi batuk maaf. Terima kasih. selamat menikmati 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 go atau kill. Silahkan kita mulai dari sekarang. Nah. Ya, waktu itu telah selesai. Terima kasih banyak. Ya. Sekarang kita akan langsung lihat apakah Kania mendapatkan go atau kill. Dan hasilnya adalah takutak. Takutak. Kill. Sayang sekali Kania, mohon maaf. Hidungmu tidak bisa membawa kamu mendapatkan 10 juta rupiah. Masih ada satu peserta lagi yang akan menampilkan bakat gokilnya pada malam hari ini. Tapi setelah yang satu ini tetap di gokil. You gokil! Terima kasih. Terima kasih.